Shalom, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas pelajaran yang telah diberikan kepada saya dari Pendeta Joseph Shadipar dengan mata kuliah, Alam Dibuat dan Sejarah Gereja Advent. Dan disini saya diberikan Bapak yang kedua dengan judul Karunia Bermuat. Apa itu Karunia Bermuat? Sehingga kita dapat mengetahui Karunia Bermuat. Disini dijelaskan kepada kita bahwa Karunia Bermuat adalah Karunia Rohani. Dalam maknanya sebagai penerima wahyu dari Allah untuk diungkapkan kepada orang lain. Untuk diungkapkan kepada manusia melalui tulisan-tulisan rohani atau Alkitab yang ditulis melalui Alkitab. Contoh penerima Karunia Bermuat adalah Nabi-Nabi yang menuliskan akan Alkitab. Disitu kita tahu bahwa mereka diberi ilham oleh Allah untuk dibuat mengenai pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini dan mengenai akhir zaman. Disini Karunia Bermuat itu berbeda dengan ramah. Karunia Bermuat itu berasal dari Allah dan dia itu menjelaskan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Sehingga Karunia Bermuat dan Pramuat itu berbeda. Sehingga jangan kita disesatkan kita semakan antara Pramuat dengan Karunia Bermuat. Itu sangat berbeda sekali. Kalau Karunia Bermuat itu berasal dari Allah. Dan disini juga saya telah membuat akan lima pertanyaan untuk kita dan kita akan menjawabnya bersama-sama. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, ada banyak yang terjadi kepada manusia setelah berdosa. Sebutkan keminimal empat akibat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, akibat yang pertama adalah komunikasi antara Allah dan manusia selalu jatuh dengan dosa. Berbicara antara muka dan muka atau berbicara secara langsung. Sedangkan setelah dosa, Allah dan manusia tidak lagi berbicara langsung, tapi menikmati doa, menikmati perhentara. Yang kedua, manusia menjadi tahu akan yang baik dan yang jahat. Kita bisa lihat dalam kejadian 3-2. Yang ketujuhnya, manusia menjadi penakut. Yang keempat, pikirannya menjadi kotor. Pertanyaan yang kedua, cara apa yang menggunakan Allah untuk berkomunikasi dengan manusia setelah manusia jatuh dengan dosa. Sedukkan keminimal tiga. Yang pertama, menggunakan suara. Kita bisa baca di dalam kejadian 3 ayat 8-15. Yang kedua, menggunakan kaya. Kita bisa baca dalam kejadian 7 ayat 2 dan wajah 7 ayat 9. Dan yang ketiga, menggunakan alam. Kita bisa baca itu di dalam Roma 1 ayat 20. Pertanyaan yang ketiga, apa itu urim dan tulim? Dijelaskan di sini bahwa urim dan tulim adalah tutup dada yang dikenakan oleh imam besar pada pakaian keimatannya. Bentuknya persegi dan terbuat dari bahan yang ingat. Jadi urim dan tulim itu digunakan oleh imam besar untuk melayani di keabah. Pertanyaan yang keempat, tuliskan alasan mengapa firman Allah itu ditulis dalam bentuk Alkitab. Yang pertama, jawaban yang pertama adalah oleh karena kemampuan mental manusia semakin merosot karena berdosa. Yang kedua, usia manusia semakin singkat karena adanya berbagai macam penyakit. Yang ketiga, kemurtasan semakin meningkat. Jadi kebenaran Tuhan itu perlu diberikan secara jelas. Dan pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mengapa perlunya kita mempelajari Alkitab. Yang pertama, untuk mengetahui dokterin yang benar untuk keselamatan manusia. Kita bisa, buah kitab kita, kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-16. Yang kedua, agar kita dapat menemukan Kristus dan lebih menyenangkan dia. Dan kita juga bisa baca itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Terakhir, dengan pelajaran yang telah saya bahas. Dapat menolongkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam menunggukan gerakan Tuhan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua-semua. Agar dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Atau dengan pelajaran-pelajaran yang telah saya sampaikan. Dapat memiliki kenangan hidupan kita pada Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang salah. Atau perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Hanya cuma memberkati kita non-stop. Ini adalah doa dan harapan kita. Terima kasih. Terima kasih.